selamat siang ya guys disini mimin ada berita tentang rangga azob dan haiko vanderfaken yang pastinya bikin kalian penasaran sekaligus bikin kalian berpikir kok bisa seperti itu sih haiko vanderfaken nah pastinya kalian penasaran kan maka dari itu tetap tonton channel mimin ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman dan juga pastinya kalian mendapatkan informasinya tidak setengah setengah gitu ya guys biar kalian tau pokoknya informasinya ya pokoknya jangan pada kabur ya sahabat disini mimin ada berita tentang haiko vanderfaken nih ya yang dimana semangin cantik haiko vanderfaken ya seperti di judulnya haiko vanderfaken sampai menangis gara-gara hal ini sepenting itukah kenapa haiko vanderfaken sampai menangis seperti itu ya guys apakah orang itu sangat penting bagi haiko vanderfaken atau bagaimana tuh disini memang ya haiko vanderfaken artis muda yang sangat digendrungi oleh semua orang khususnya para laki-laki ya siapa sih yang gak mau mempunyai hubungan sama haiko vanderfaken ya guys tapi pastinya haiko vanderfaken juga mempunyai kriteria seperti apa pasangan idealnya ataupun pasangan idamannya gitu ya guys dan pastinya kriteria yang haiko vanderfaken punya ada di rangga azob meskipun bang azob tidak sesempurna ya namanya juga manusia gak ada yang sempurna ya sahabat tapi rangga azob lah yang sudah memenangkan hati haiko vanderfaken meskipun mereka sampai saat ini belum ada kejelasan seperti apa ya hubungannya tapi kita semua sudah meyakini dari pokoknya dari semuanya gerak-gerik haiko vanderfaken dan rangga azob pokoknya sudah meyakini semuanya kalau mereka berdua ini sudah mempunyai hubungan yang begitu sangat spesial nah kali ini kan mimin katanya haiko vanderfaken ya membahas haiko ini kenapa kok bisa menangis seperti itu kalau sedih banget sepertinya apakah orang-orang itu sangat penting bagi haiko vanderfaken selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati